Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Fahmi Kali ini gue masih kembali dengan perangkat Nokia 5.3 Kalau kemarin gue udah ngebahas tentang spesifikasi lengkap dan baterainya Kali ini gue penasaran buat jajal gimana sih ketangguhan dari si kamera Nokia 5.3 Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya Supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu Terima kasih atas dukungannya, lanjut Pertama-tama gue mau ngejelasin dulu nih soal spesifikasinya Nokia 5.3 ini punya beberapa kamera dengan resolusi kamera utamanya itu 15MP Selain itu, ada juga tambahan 5MP lensa ultrawide Ditambah 2MP lensa makro dan 2MP depth sensor Maka dari itu, yuk langsung aja kita lihat Gimana hasil kamera yang bisa dihasilkan sama Nokia 5.3 Oke sobat next trend Jadi kamera pertama yang bakal gue uji coba adalah Kamera normalnya dari Nokia 5.3 yang punya resolusi sebesar 15MP Bisa kalian lihat sendiri kalau disini gua memfoto Bangunan dengan latar danau yang cukup luas Selanjutnya ini gua bakal kasih lihat perbandingannya antara kamera normal dengan kamera ultrawide nya Di sini kalian bisa lihat kalau cakupan kamera dari lensa ultrawide Nokia 5.3 ini cukup luas Dan kalian bisa lihat juga dari tone warnanya cukup berbeda kalau misalkan kita pakai lensa biasanya Kalau misalkan tadi warnanya menurut gua cenderung ke tone yang biru Sekarang dengan lensa ultrawide ini gua melihat lebih cenderung ke tone yang berwarna kuning Selanjutnya gua mencoba untuk memfoto awan Ini sih maksudnya buat ngelihat gimana sih kualitas si Nokia 5.3 ini saat backlight Dan hasilnya cukup menurut gua cukup baik ya Karena disini dia memberikan kontras warna antara cahaya matahari dan awan yang cukup tegas Terus juga disini siluetnya juga cukup tegas dan cukup jelas Ada juga gambar pesawat disini yang tertangkap juga jelas nggak ngeblur ataupun berbayang ya Selanjutnya gua bakal ngebahas tentang kamera depannya Yang pertama itu resolusi 720p Ya kalau kalian bisa lihat disini lensa kamera untuk video Nokia 5.3 dengan resolusi 720p Warnanya sih cukup bagus ya untuk warna hijau, biru, kuning, coklat itu terlihat perbedaannya dengan jelas Dan gua ngerasa tone muka gua disini sedikit lebih merah Dan sekarang kita coba kamera selfie yang 1080p Ya disini kalian bisa lihat dengan jelas Kalau misalkan perbedaan antara 720p dan 1080p dari Nokia 5.3 Kamera selfie-nya ini cukup kentara ya Karena dari warna kuningnya aja gua ngerasa di 1080p ini lebih tegas Oke sekarang kita beralih ke kamera depannya Dimana gua bakal coba kamera beresolusi 720p-nya dulu Ya kalian bisa lihat disini Kalau warnanya hampir nggak jauh beda dengan kamera selfie yang tadi 720p Tapi sayangnya kayaknya si Nokia ini nggak ngasih fitur stabilizer ya di kamera videonya Jadi kalau misalkan gua bawa ataupun gua pake buat lari ini berasa banget goyangnya Dan sekarang kita beralih ke yang 1080p Nah dari kamera 1080p ini warna udah pasti lebih jelas Dan detail-detailnya juga lebih kontras dibandingkan yang 720p Tapi ya sama kayak tadi gua nggak ngerasain yang namanya fitur stabilizer Kalaupun ada ya mungkin ini sangat sedikit Selanjutnya kita beralih ke 1080p Kita ke 4K-nya Dimana 4K ini memang hanya tersedia untuk kamera belakangnya Nah kalau gua pribadi boleh menilai kualitas kamera 4K dengan harga 3 juta rupiah Ini udah pas untuk Nokia 5.3 Tapi ada kendalanya Ya itu gua ngerasa sedikit nge-lag-nge-lag saat gua harus melakukan perpindahan kamera Kayak dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya Tapi untuk kualitas gambarnya ini sih overall udah keren Oke sekarang kita ke bagian foto lainnya yaitu lensa makro Ya disini kalian bisa lihat kalau gua memfoto gambar ikan Disini ada ikan yang tergeletak dan gua iseng foto pake kamera makronya Kalian bisa lihat sendiri kalau si mata ikannya ini cukup jelas Karena emang gua sengaja memfokuskan kamera ke mata si ikannya Disini kalian bisa lihat kalau si matanya ini tegas dan gak ada blur-nya Ya sedangkan di samping-sampingnya blur kayak efek kamera makro pada biasanya ya Terus disini gua juga coba untuk memfoto bunga dan ini hasilnya Itu dia hasil kamera dan video dari Nokia 5.3 Gimana menurut kalian apakah HP ini cocok dikantongi oleh kalian untuk mengabadikan foto-foto Kalau menurut gua pribadi dengan harga 3 juta rupiah ini masih worth it ya Dan secara Nokia ini udah diperbarui dengan Android sampai 2 tahun ke depan Maka dari itu kalau misalkan kalian gak setuju atau setuju silahkan tinggalkan di kolom komentar Selain itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel Nextrend Serta nyalain juga ya loncengnya Jadi kalau misalkan ada video baru dari Nextrend Kalian bisa langsung nonton Sampai ketemu di video-video selanjutnya bersama gue Fahmi Bye bye Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.